Hai nggawe lontong guys lontongnya dibungkus dengan plastik tadi sudah bikin dari janur ketupat sekarang ngontong dari plastik dibungkus dari plastik Assalamualaikum kembali dengan saya Mbakni channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu sukses dan bahagia masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin hari ini kes saya sudah masih di kampung masih mudik saya mau bikin ketupat karena kalau di kampung ketupatnya itu biasanya tujuh hari setelah sholat Idul Fitri baru membuat ketupat beda dengan yang di kota ya kalau di kota bareng sholat Idul Fitri bareng halal bihalal biasanya sudah makan ketupat dan ini saya ada janur ini janurnya akan saya bikin ketupat entah saya masih bisa atau enggak karena saya sudah lama banget tidak bikin ketupat saya mau belajar bikin ketupat semoga aja nggak lupa ya semoga saja saya tidak lupa cara bikin ketupat karena saya sudah lama banget tidak bikin ketupat hari ini saya mau bikin ini ini janurnya saya saya belah saya hilangin jadi begini jadi begini diputar satu dua kayaknya begini kemudian ini begini semoga aja bisa ya kalau sudah lama banget enggak bikin ketupat Bismillah ya semoga aja bisa semoga bisa karena saya sudah lama enggak bikin gimana ya gimana ya sik 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 kok kayak eh lupa begini begini oh saya masih bisa bikin ketupat des sudah lama banget hampir lima sudah ada 15 tahun enggak bikin ketupat ternyata masih bisa jeng 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 wuhu jadi ketupatnya sudah jadi begini kan kayak eh begini enggak sampai 3 menit ketupat saya jadi sudah jadi ketupatnya begini jadi guys ketupatnya sudah jadi nanti mau bikin lepet juga kalau lepet itu yang dibentuk bulat bulat diisi sama beras ketan kalau ketupat ini diisi dengan nasi Berserah hai hai aku enggak ei enggak jeng enggak ene selamat menikmati 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 selamat menikmati